Timnas Indonesia tak mengalami perubahan posisi di ranking FIFA meski kalah telak dari Australia. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia baru saja menelan kekalahan telak yakni 0-4 dari Australia. Pertandingan ini merupakan laga babak 16 besar Piala Asia 2023 yang terlaksana di Stadion Jasim bin Hamad, Alrayan, Qatar, Minggu, tanggal 28 Januari tahun 2024. Hasil tersebut sekaligus membuat Timnas Indonesia gagal melaju ke babak selanjutnya. Meski begitu, performa Tim Asuhan Sintayong patut diapresiasi. Pasalnya Timnas Indonesia berhasil memenuhi target yakni tampil di 16 besar Piala Asia 2023. Selain itu, ini juga kali pertama Timnas Indonesia mencapai babak gugur Piala Asia. Kabar baik bagi Timnas Indonesia, kekalahan dari Australia rupanya tak memengaruhi posisi skuad Garuda di ranking FIFA. Dilansir bolasport.com dari footy rankings, Timnas Indonesia kini masih menempati peringkat ke 142 dalam ranking FIFA. Di sisi lain, Australia ketambahan 4,83 poin. Poin tersebut mengantarkan Australia naik satu peringkat ke posisi 22. Sementara itu, Timnas Indonesia patut bersyukur atas prestasi ini. Perlu diingat, Tim Merah Putih memulai Piala Asia 2023 dengan menempati peringkat 146 ranking FIFA. Posisi Mark Klok DKK. Sempat turun satu peringkat setelah dikalahkan Irak dengan skor 1-3. Poin Timnas Indonesia lalu melambung tinggi setelah berhasil mengalahkan Vietnam dengan skor 1-0 pada laga kedua babak fase grup. Timnas Indonesia saat merayakan gol kegawang Vietnam pada duel grup D Piala Asia 2023 di Doha, tanggal 19 Januari tahun 2024. Indonesia selevel dengan Timnas Jepang dalam hal raihan poin di klasemen. Kala itu, Timnas Indonesia ketambahan 23,18 poin dan langsung meroket ke peringkat 142. Timnas Indonesia kemudian kalah dari Jepang dengan skor 1-3 pada laga terakhir grup D. Namun, kekalahan ini hanya membuat Timnas Indonesia kehilangan 4,11 poin. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!